Intro Wisatawan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura berdatangan ke Kampung Pelangi Bukan saja dari warga lokal dan wisatawan luar negeri, pelajar pun turut serta menikmati dan melihat Kampung Pelangi tersebut Yang menurut saya sih Kampung Pelangi ini bagus, kreatifnya sangat bagus, baru logisinya cantik Dan mau jalan-jalan juga baru pertama kali ke sini Oh baru pertama kali ya Dek ya? Iya, tapi dilihat masalah-masalahnya bagus-bagus sih Bagus-bagus ya? Itu masuk di sini berapa tuh? 2.000, 1 orang Satu orang yang 2.000 ya? Iya Oh Dek masih sekolah ya? Masih Oke Oktavia salah satu pelajar di Tanjung Pinang mengatakan Kampung Pelangi ini sangat kreatif dan bagus, lukisannya pun indah Dan tiket masuk pun tergolong murah yaitu 2.000 rupiah saja Program Kampung Pelangi ini merupakan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang Proses pembangunan memakan anggaran senilai 140 juta rupiah bersumber dari APBD Tanjung Pinang Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau